Ini dia, sentra kuliner kekinian di Serang, Jawa Barat. Namanya Golden Attack. Mirip hanggar, tempat ini terdiri dari dua lantai yang mampu menampung hingga 200 pengunjung. Untuk urusan perut, pengunjung tinggal pilih menu dari 8 outlet yang tersedia. Camilan, ngopi-ngopi, sajian tradisional seperti ayam geprek, hingga ala negeri sakura ada. Semuanya dibanderol, ramah di kantong. Mulai dari Rp3.000 hingga Rp35.000 aja. Kalau saya sih kayaknya tempat kayak gini baru nemu ya, baru nemu ini. Biasanya kan kalau tempat yang mainstream-mainstream paling kayak garan-garan gitu, teman-teman. Kalau ini kan kita dari luar kayak apa ya, wah menarik nih ada tempat kayak gini. Ternyata dalamnya ada buat makan, buat nongkrong, asik sih. Kalau untuknya sekarang sih ini tempatnya unik, terus menarik juga. Karena jarang-jarang sih ngeliat yang ada di serang. Tapi udah sering nih Pak, nongkrong-nongkrong di sini gitu. Oh sering, biasanya kesini itu sama teman-teman juga. Sambil main apa, sambil, sih kan ada Wifi gitu. Konsep ala hanggar nan unik ini lahir dari ide sang pemilik yang pernah bekerja di bidang penerbangan. Bener ini pengalaman pribadi sebelumnya. Dan sebelumnya saya kerja di kantor penerbangan gitu lah, maksa penerbangan nasional. Ini saya pernah keliling-keliling dari masalah bandara sampai ke bagian dalam pesawat. Terus saya melihat ada hanggar, hanggar itu semacam tinggal pesawat. Terus saya terindiklasi, seandainya nanti saya akan lebih, saya ingin membuka sebuah konsep kafe di mana itu seperti akar. Makanan udah lengkap? Nah, biar pengunjung makin betah berlama-lama, kafe juga kerap menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar. Penasaran nongkrong di sini? Bisa datang jam 4 sore sampai 12 malam. Iman Santosa melaporkan untuk NET.